bismillahirrahmanirrahim siang-siang aku habis nyuci panas-panas seger banget makan puding kalian tahu puding ini kan yang rasa taruh itu kan di indomaret banyak kan kemarin lagi diskon aku makanya beli bismillah seger banget saudara sebangsa setanah airku yuhu yuhu assalamualaikum om swastiastu namo budaya shalom shalom kebajikan apa kabar hari ini semangat hari selasa yuhu yuhu nah kali ini aku mau masak jamur ini jamur ini dikasih sama ibunya gustan juga waktu malam tahun baru kesini dibawain sayuran banyak banget terus aku juga punya okra juga ini beli ini aku mau masak bumbu bawang aja karena bawang merahku habis lupa beli waktu belanja kemarin aku pikir kan masih punya stok bawang merah ternyata lupa udah habis yuk langsung saja yuk kita masak nah ini bawang putih jamurnya sudah aku potong-potong dan aku bersihkan okra juga aku potong-potong seperti ini langsung saja siapkan wajan aku kok suka banget pakai wajan ini toh suka banget wajan ini aku panaskan kompor nyalakan kompor ya panaskan wajan tuangkan minyak kelapa secukupnya bertumis bawang putihnya udah beres nah ini nasi singkongku juga udah mateng ini mau dijudulin apa ya masakan ini ya masakan ini biasanya untuk anak-anak karena pakai bawang putih aja dikasih lada dikit jadi enggak usah pakai cabai cabai ku juga ntek jangan sedih ya kan walaupun cabai habis tidak mematahkan semangat kita untuk memasak tetap makan cabai habis bawang merah habis tetap masak ya kan ya apa yang ada ya kita buat aja sesuai kayak gitu ya apalagi ya ini udah panas yuk langsung saja yuk kita masukkan bawang putihnya tuh bawang putih ya kalian mau pakai cabai monggo mbak jika cabainya soalnya habis tuh udah kecoklatan gini ya jangan sampai gosong udah kita masukkan okra nya kita masukkan jamur nya tuh aduk sampai rata ya ini enggak usah dikasih air cukup kayak gini aja jangan lupa kasih lada lada bubuk secukupnya tuh garam secukupnya kalian boleh pakai kecap boleh enggak ya ini aku enggak pakai kecap sama sekali bener-bener pure kayak sayur sehat itu loh kayak sayur sop itu loh bawang putih lada itu aja cuman bedanya ini enggak pakai polong kalapija nah kebanyakan banyak yang nanya ya Mbak kalau masak okra itu kok berlendir itu ya kayak dimakan tuh kayak gimana gitu cara ngilangin lendirnya gimana justru dari lendirnya itu gisinya banyak ya gisi dari okra itu ya dari lendirnya itu enggak usah jizik makan kita tuh makan tuh kayak gini loh makanan ini sehat gitu makanya kita mafsu makannya bukan karena makanan ini enak bukan karena makanan ini sehat gitu kayak apa ya aku dulu enggak suka pete ya enggak suka pete ternyata pete itu baik-baik juga buat relaxing otak gitu kan langsung doyan pete terus apalagi yang enggak doyan ya aku ya sayur-sayuran juga dulu enggak doyan pare daun pepaya gitu enggak doyan bunga pepaya itu enggak doyan tapi setelah membaca artikel dayun pengen sehat gitu kan bunga pepaya kok ternyata menyehatkan daun pepaya juga gitu kan langsung doyan makan itulah aku kita makan karena apa ya ya karena sehat aja kalau mau makan makanan yang enak banyak di luar jualan sana sini banyak ya kan semua makanan enak kok ini juga enak mungkin bagi kalian aneh ya berlendir gitu ya kayak aneh gitu bagiku ini enak banget tuh diamkan dulu sebentar kita buang udah beres semuanya nah kita aduk nah nih aku enggak pakai air udah keluar airnya dari lendir itu ya bukan tuh lendirnya keluar ini juga malah enak dimakan kayak ala-ala Chinese food itu loh nggak usah pakai tepung kanji lagi ya kan nah anggap saja kayak gitu kayak capcai yang ada tepung kanjinya jadi kita bisa makan tuh ntar aku cipin dulu okra nya udah ampuk belum ya Bismillah enak loh ini aromanya bawang putih ketemu lada ya bismillah Hai bijinya kesedot udah ampuk bentar lagi biar sampai berlendir banget sama jamurnya ini nyadinya dari satu terus kita madang ya makanya disini aja di luar enak di dapur aja ya udah kita buka nasinya nah nasi kudah mateng makannya pakai ini aja nah masih panas ya masih panas aku pakai ini aja nah aku pakai nasi jagung ini masaknya sedikit tak bagi dua jadi aku maka tak makan dua kali tapi sedikit-sedikit ya tuh aroma jagung apa kok nasi jagung nasi singkong tuh kayak nasi kan kayak beras kan tuh cuma warnanya kuning tapi aku makan nasi singkong ini kok kayak lebih gemuk ya ketimbang aku makan nasi beras merah ya Iya kan kalian lihat enggak terus ini sayur okra nya taruh di atasnya biar lendirnya itu masuk ke nasi 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 beras kita angkat nah matikan beras ini tak pepetin kesini nah soalnya sini mau tak pakai makan ya kan jangan sediakan nah ini dia menuku apapun menunya sing penting bismillahirmanirrohim tuh okra jamur sintake bismillahirrohim sama nasi singkong Hai kuri daru jari jamur sintake nya udah membumbuin masakan ini ya walaupun cuma pakai bawang putih sama garam dan lada tapi ada aroma kurih dari jamur sintake ini buat menu anak-anak cocok nih buat menu seperti orang seperti kita yang udah nggak kuat pedes lagi ini juga cocok kayaknya disiram santan enak ini ya Kenapa tadi nggak kasih santannya tambah gurih gitu loh sekali-kali makan yang netral di perut ya biasanya kan ada cabe ada petai sekali-kali netral Hai mucin mau keluar ya Hai kamu ngeliatin apa kok kelihatan ke atas lihatin itu kursi ya lihatin kursi nggak bisa ini lagi bisa loncat sedih mucin sedih tuh kan liatin kursi Hai terus ya kelihatan sedih banget si mucin nggak bisa keluar dia ngeliatin kursi kok kenapa ditaruh situ biar aku nggak bisa loncat gitu loh atau dia lagi mungkin lagi mikir harus tenaganya berapa ini biar bisa loncat ngeloncatin kursi ini nggak enak ini masakan anak-anak di bali itu panas mendung panas mendung bareng nggak boleh utara nggak boleh utara kakipah aku sakit kena kukunya sakit barat ini kena aku kuku sakit barat Oh gimana caranya ini kok enggak enggak pernah dimarahin kamu enggak enak enggak enak ini dikasih makan tak jariku ikut ditelenok eh selatan Hai jangan gigitin tanaman tanamanku yang tak stek di sana udah tak simpen di sana kan tak taruh di pot tadi pagi dicabutin si selatan aku langsung teriak selatan gitu pas ada orang lewat nyari-nyari alamat aku denger suara ke selatan dia ke selatan biarin tanaman ini loh yang tak taruh di pot ada akarnya Hai anakannya itu yang tumbuh tak ada tiga batang ada akarnya anak-an ini ya ini kan batangnya tak rendam airnya itu yang di akarnya yang bibit anaknya itu tetap bersih tak pisahin tetap taruh tanam di pot gitu loh tak taruh di bawah pohon jambu itu lah kok selatan nyempil masuk kawat-kawat itu masuk ngadem disitu sambil gigitin potku itu enggak doyan dia tuh anjing wajah doyan okra lho enak kan enggak sampai micin huyaku kemarin tuh olahraga di tiktok live olahraga jualan apa namanya matras yoga barbel sama yang roller itu loh yang kita pegangan terus kita badannya lurus red gitu sekarang badanku ini sakit semua punggungku ini sakit tengan lengan ini malah kayak semakin gede keker itu pahang nggak cuman ini bagian ini sama ini sama punggung udah gitu aku jualan matras les sambil baca-baca komentar matrasku digigitin si barat udah gitu lagi tak ceritain udah selesai lama matrasnya udah digigitin ujungnya jualannya juga nggak laku nggak ada yang ceol aduh lucu kadang aku ketawa sendiri ya lo habis live itu kadang ketawa sendiri bukan sedih bukan ya tapi ketawa sendiri ya Allah ini aku jualan udah barang sampelnya udah digigitin anjingku kok ya masih nggak laku terus pas ini hari ini bangun tidur ini sakit semua perutku juga ini kaku semua kan sit up juga ya gini ya Tuhan sekarang aku keram perutku kaku buat bangun gini sakit perutnya itu loh kalau kita habis olahraga kan kayak gitu ya harus tetep diterusin sampai lemes katanya emang sakit tapi harus ditahan sakitnya katanya gitu nanti seminggu kayak ringan banget badannya itu kalau buat olahraga kayak lentur gitu jadi ototnya udah renggang kayak gitu loh aku lihat kalau badanku caranya juga enggak ada yang laku gitu yang namanya jualan kan makanya aku jualan alat-alat rasa memang nggak masuk karena aku bukan atletis bukan yang suka olahraga banget itu enggak nanti malam aku mau jogging mau apa namanya apa kalau kita bakar lemak itu namanya apa targo eh bukan apa namanya apa namanya bakar lemak itu lari malam malam pokoknya bakar lemak aku nanti malam mau lari lari kalau malam kan nggak ada sinar matahari jadi kulitnya nggak gosong jangan sedih ya ini udah habis makananku udah habis habis nah saudara semangsa setan airku dimanapun berada terima kasih banyak sudah namain aku masak masakan simple biasanya masakan ini tuh masakan sehat atau masakan anak-anak memang rasanya biasa tapi Alhamdulillah dibadan juga enak badan ringan kayak gitu kan nggak macem-macem nggak neko-neko juga di lambung sekali-kali itu perlu makanan yang netstal juga terima kasih banyak doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada sehat selalu juga dimanapun kalian berada Franciska Sari undur diri jika ada salah kata mohon maaf sampai ketemu di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis nah gitu berjemur kalau tanaman tak jemur juga jangan dihancurin ini tak jemur juga dah biar sehat tanamanku nah tuh ini udah kering apa namanya alas tidurnya jarot handuk juga udah kering udah beres enak ya berjemur tak pijetin enak enak aku tapi punggungku sakit juga ya nggak ada yang mijetin ya kalian enak berjemur gini mau gentian kalian mijetin aku aku tak berjemur disini tidur terlengkulup terus kalian mijetin aku enak kan mijetin diginiin juga nih badannya enak kan tuh kena matahari hmm enak kan ayo gentian aku pijetin selamat menikmati selamat menikmati